Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Honor, yakni Honor 9X. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Honor mengumumkan akan meluncurkan posel terbarunya, yakni Honor 9X, pada tanggal 23 Juli mendatang. Hal tersebut dilakukannya dengan mengunggah poster promosi melalui akun sosial media mereka. Bocoran Honor 9X beredar menampilkan gambar terkait desain yang diusung oleh posel ini, menampilkan bahwa Honor 9X akan berbekal modul kamera pop-up. Tak cuma mengumumkan tanggal rilis dari posel tersebut, sub-brand dari Huawei ini juga sudah memastikan sejumlah spesifikasi dari Honor 9X. Salah satunya adalah chipset yang akan digunakan, yakni Kirin 810. Jika dirinci, Kirin 810 datang dengan prosesor octa-core. Dua diantaranya adalah Cortex-A76 dengan clockspeed maksimal pada 2,27 GHz. Sedangkan enam sisanya merupakan Cortex-A55, yang clockspeednya dapat mencapai 1,88 GHz. GPU Mali-G52 menjadi penyokong di bidang grafisnya. Kabar terbaru juga menyebutkan bahwa Honor 9X akan hadir dengan layar OLED berukuran antara 6,5 inci dan 6,7 inci. Untuk kemampuan fotografinya, ponsel ini akan mengusung kamera selfie 16MP atau 20MP. Beralih ke kamera pop-up, disebut-sebut, penggunaan modul kamera pop-up ini memungkinkan ponsel tersebut untuk hadir dengan layar berukuran luas tanpa desain poni. Bocoran ini juga menampilkan bagian belakang Honor 9X dengan dibekali pengaturan kamera ganda. Dua kamera belakang Honor 9X ini ditampilkan tersusun secara vertikal di bagian sudut kiri atas. Namun, berbeda dengan pendahulunya Honor 8X, Honor 9X tidak berbekal sensor pemindahan sidik jari di bagian belakang. Hal ini mengindikasikan keputusan Honor untuk menyematkan sensor tersebut di bagian layar atau menghilangkannya sama sekali. Bocoran ini juga menampilkan tombol daya dan volume yang terletak di sisi kanan ponsel, serta port USB di bagian bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari sama-sama kita bangun channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget. Ingat, subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.